Intro Beginilah suasana di Bandara Internasional Minangkabau Tampak kawasan Bandara Internasional Minangkabau sepi dari aktivitas penerbangan baik untuk kedatangan maupun keberangkatan GM Angkasapura 2 Bandara Internasional Minangkabau, Yosua Giona mengatakan Sejak diperlakukannya PPKM di Sumatera Barat, jumlah penerbangan mengalami penurunan yang signifikan Saat ini penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau maksimal sebanyak 15 penerbangan untuk kedatangan dan keberangkatan Dengan jumlah penumpang berkisar antara 1.400 hingga 1.500 penumpang per hari Meski penerbangan di Jawa-Bali telah menerapkan kebijakan syarat penerbangan tanpa PCR bagi penumpang yang telah menjalani 2 kali vaksinasi COVID-19 Tetapi Bandara Internasional Minangkabau masih mewajibkan PCR tes dengan hasil negatif Karena Sumatera Barat masih menerapkan PPKM level 4 Untuk itu, Yosua Giona berharap pemerintah daerah Sumatera Barat meningkatkan layanan PCR tes di Sumatera Barat Sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk melakukan PCR tes sebagai syarat penerbangan Karena saat ini Sumatera Barat hanya mengakui 5 hasil lab untuk syarat penerbangan Dari 5 lab tersebut, 2 diantaranya yakni Laboratorium M. Jamil Padang dan Rumah Sakit Bayangkara Tidak melayani pengujian PCR tes untuk syarat penerbangan Sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan PCR tes Memang yang di Jawa-Bali sudah ada yang sampai ke level 1 dan 2 gitu kan Jadi ya mudah-mudahan juga kita berharap di Sumatera Barat juga bisa sampai turun level ke sana Karena memang pemerintah secara keras bagaimana menuruni pandemi ini Untuk bisa menyelesaikan itulah makanya dikejar sekarang vaksin Nah hanya kalau masih ada level 4 memang harus tetap pakai PCR Yosua Giona berharap pelaksanaan PPKM di Sumatera Barat dapat turun ke level 3 atau 2 Sehingga PCR tes tidak lagi menjadi syarat penerbangan melalui Bandara Internasional Minangkabau Yang dinilai memberatkan calon penumpang pesawat Yosua Giona berharap pelaksanaan PPKM di Sumatera Barat dapat turun ke level 3 atau 2 Sehingga PCR tes tidak lagi menjadi syarat penerbangan melalui Bandara Internasional Minangkabau Yang dinilai memberatkan calon penumpang pesawat Irwan Santoso, Ad Efriandi, TVRI, Sumatera Barat